Intro Sempat viral di media sosial, pelaku Begal Payudara yang meresahkan di Bekasi berhasil diringkus polisi. Unit 5 Jatan Tras di Treskrimumpolda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku dengan inisial DH melalui video CCTV yang viral di media sosial. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, pelaku menargetkan ibu-ibu yang berjalan sendirian di jalan yang sepi. Kepada petugas, pelaku mengaku telah melakukan aksinya sebanyak lima kali. Diduga pelaku melakukan hal tersebut karena sering menonton video porno. Hal ini dikuatkan setelah petugas memeriksa telepon genggam pelaku dan menemukan banyak video porno yang tersimpan di dalamnya. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 289 KUHP dan atau pasal 281 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun kurungan penjara. Mungkin sudah sering, sudah lihat di beberapa media sosial yang viral, keluhan masyarakat tentang adanya seseorang yang berbuat cabul dengan modus operandi, menaiki kendaraan sepeda motor dan melihat sasaran atau wanita yang rata-rata itu sambil gendong anak atau memegang satu barang yang memang atau mengangkat satu barang, kemudian juga ada yang mengendong anak-anak kecil. Yang bersangkutan ini mencari sasarannya seperti yang saya sampaikan tadi, mendekati, kemudian berhenti, tanpa sebab tiba-tiba langsung berbuat asusila dengan memegang dada korban setelah itu langsung melarikan diri. Dari Jakarta, Aulia, Triberata TV, Salam Triberata.